Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK diharapkan dapat melahirkan lulusan yang siap kerja. Namun, Komisi 10 DPR RI mengingatkan agar program studi atau jurusan mata pelajaran yang diajarkan di SMK harus menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Anggota Komisi 10 DPR RI Mustafa Kamal menekankan hal itu dalam kunjungan kerja reses di SMK 2 Palembang, Sumatera Selatan. Menurutnya, pihak sekolah harus jeli melihat bursa kerja yang dibutuhkan oleh industri setempat. Di samping itu, juga diperlukan dukungan anggaran sehingga sekolah dapat memiliki fasilitas atau teknologi yang dibutuhkan untuk mencetak siswa lulusan siap kerja sesuai dengan kondisi kekinian. Lihat ya, selain tidak memadai besarannya, tetapi juga peruntukannya ya, kita harus lebih jeli sehingga memenuhi kebutuhan pasar. Jangan sampai antara pembuat kebijakan, kemudian pengadaan dengan kebutuhan di lapangan tidak bersesuaian. Sebelum kita bicara soal memang ternyata anggarannya masih jauh ya, sekali lagi beda SMK dengan sekolah-sekolah umum. Dia sangat bergantung kepada kemampuan dia beradaptasi dengan teknologi yang berkembang. Oleh karena itu, dengan dunia industri ini yang paling harus ada link and match ya, jangan sampai mismatch. Sekarang ini kan terjadi justru ketidaksambungan. Komisi sebelum berharap kejuruan di seluruh SMK harus menyesuaikan dengan kebutuhan industri daerah setempat sehingga lulusannya bisa terserap maksimal. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Teddy Sunaryo, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih.